Intro Empat pecatur terbaik yang ada di Indonesia Halo teman-teman, selamat datang di channel Roket Generasi Duel antara Irene Iskandar dan Dewa Kipas Baru-baru ini membuat olahraga catur Indonesia jadi sorotan publik Laga Irene Iskandar melawan Dewa Kipas atau dadang subur sebenarnya bukan pertandingan resmi Pertandingan ini dipicu debat sengit di media sosial Irene menerima tantangan dari Dewa Kipas Dan pertandingan itu disiarkan secara langsung di Youtube channel Deniko Buzer Irene membuktikan kualitasnya sebagai pecatur internasional dengan meraih kemenangan telak Ia sukses mengalahkan Dewa Kipas 3-0 dengan sistem permainan 4x10 menit Pertandingan di Rene melawan Dewa Kipas disaksikan jutaan mata masyarakat Indonesia Dan membuat banyak orang tertarik dengan kiprah pecatur Indonesia di level internasional Banyak pihak yang bertanya-tanya siapa saja pecatur terbaik tanah air saat ini Nah untuk itu tim Roket Generasi telah merangkum beberapa pecatur terbaik Indonesia Berdasarkan peringkat Federasi Catur Internasional atau yang disingkat dengan FIDE Inilah 4 pecatur terbaik yang ada di Indonesia Namun sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol subscribe Serta mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel Roket Generasi Oke lanjut Sean Winsan Cuhendi Sean Winsan Cuhendi adalah seorang pecatur dan pelatih catur profesional Saat ini ia telah memiliki gelar chess international master Dan sudah memiliki 3 norma grandmaster Anak dari pasangan Yodi dan Henry ini Lahir di Bekasi 5 November 1997 Keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi Sean Winsan Cuhendi Siapa sangka meski terlahir dengan Hydrosepalus Pria 23 tahun yang akrab di Sapa Winsan ini Mengharumkan nama Indonesia dengan seabrik gelar pertandingan catur internasional Dan berhasil menjadi salah satu pecatur muda terbaik di dunia Merujuk data FIDE Sean sukses menyandang gelar international master sejak 2014 Ia kini menempati peringkat keempat daftar pecatur terbaik Indonesia Dengan rating 2419 Yosep Theolifus Tahir Bagi penggemar catur di tanah air Nama Yosep Theolifus Tahir tentu bukan nama asing di telinga Ia dikenal sebagai jagoan olahraga asa otak ini Pecatur kelahiran 26 Maret 1999 di Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah ini Mulai berkenalan dan belajar catur sejak kelas 5 SD dari tetangganya yang bernama Irwanto Silain Salah satu yang membuat Yosep berkembang cepat adalah karena kedua orang tuanya yang sangat mendukung karir catur Yosep Yosep merupakan salah satu pecatur terbaik Indonesia dan saat ini memiliki ELO rating 2455 Yosep menyandang gelar International Master pada 2018 Beberapa prestasi hebat Yosep di luar negeri yang patut dicatat adalah menahan remis GM Wang Hao di kejuaraan catur kontinental Asia 2018 di Filipina Dan juga bermain remis dengan juara dunia catur wanita GM Juwenjun pada babak ke-6 di Hunan Open 2019 di Cina GM Novendra Prias Moro Novendra Prias Moro merupakan atlet catur Indonesia yang berhasil meraih gelar Grand Master GM pada turnamen catur Liberic Open Republik Ceko 22-29 Februari 2020 Pencapaian Novendra Prias Moro sekaligus mengakhiri puasa gelar Grand Master di dunia catur Indonesia Novendra menjadi Grand Master ke-8 Indonesia setelah 16 tahun Gelar Grand Master terakhir sebelumnya diraih oleh Susanto Megaranto pada tahun 2004 Novendra meraih gelar GM pada babak ke-7 Liberic Open setelah mencatat kemenangan untuk 7 kalinya secara beruntun Kemenangan ini sekaligus memastikan tambahan rating 11 poin bagi Novendra untuk memenuhi peseratan rating GM sebesar 2500 Novendra ternyata sudah 9 kali mengalahkan Gotham Chess yang mendatak viral usai dikalahkan Dewa Kipas GM Novendra Prias Moro memiliki ELO rating 2502 GM Susanto Megaranto Susanto Megaranto lahir di desa Tempel, kecematan Lelea, kebupaten Indramayu pada 8 Oktober 1987 Dia merupakan anak bungsu dari dua bersaudara dari pasangan Was Dirah dan Darsina Saat ini Susanto Megaranto berada di peringkat teratas daftar percatur terbaik Indonesia versi Federasi Catur Internasional VIDE yang mewadahi berbagai federasi catur di dunia Susanto bukanlah sosok asing di dunia catur Indonesia Ia berhasil meraih predikat Grandmaster yang merupakan gelar tertinggi di dunia catur pada usia 17 tahun Catatan tersebut membuat Susanto mengalahkan rekor legenda catur Indonesia Utut Adianto yang meraih gelar Grandmaster pada usia 21 tahun Susanto sukses meraih 3 medali emas SEA Games yakni pada 2011, 2013, serta 2019 Selain itu, ia juga menyabet gelar juara pada turnamen catur zona 3.3 Asia 2019 di Ulan Batar, Mongolia Saat ini Susanto Megaranto tercatat sebagai pecatur terbaik Indonesia dengan elo rating tertinggi versi VIDE dengan 2.550 poin per Maret 2021 Itulah 4 pecatur terbaik yang ada di Indonesia Semoga video ini bermanfaat Dan kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video berikutnya Salam Rocketers Sampai jumpa di video berikutnya